Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang Omega 3 atau dikenal dengan minyak ikan. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang Omega 3 atau dikenal dengan minyak ikan. Minyak ikan atau Omega 3 ini merupakan komponen lemak sehat yang bisa diekstrak dari hati ikan, biasanya dari hati ikan kot, ikan-ikan yang hidup di laut dalam. Sangat banyak sekarang suplemen-suplemen ini kemas mengandung minyak ikan dalam bentuk softgel ataupun bentuk-bentuk olesan yang langsung bisa kita aplikasikan. Kali ini kita akan mencoba membahas beberapa keuntungan daripada minyak ikan terhadap kesehatan kulit. Yang pertama adalah efek hidrasi. Omega 3 keminyak ikan ini dipercaya dapat membantu menghidrasi kulit sehingga kulit menjadi kelihatan lebih kenyal dan lebih segar karena sel-selnya itu terhidrasi dengan baik. Selanjutnya, yang kedua adalah mengurangi hiperpigmentasi. Omega 3 dipercaya dalam bentuk olesan biasanya bisa mengakibatkan efek-efek daripada penuaan akibat melanin yang berlebih di tubuh menjadi tersamarkan. Selanjutnya, Omega 3 dipercaya dapat melindungi kulit dari akibat buruk paparan sinar matahari. Omega 3 dipercaya dapat mengurangi sensitivitas kulit terhadap efek paparan sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, Omega 3 juga dipercaya dapat menurunkan sensitivitas kulit terhadap UVB sebanyak 25% apabila dikonsumsi secara teratur. Dan Omega 3 juga dipercaya cepat mengatasi lepuh dan merah akibat dari paparan sinar matahari. Selanjutnya, Omega 3 juga dipercaya mempercepat pemulihan luka-luka di kulit akibat adanya kandungan daripada DHA dan EPA dalam Omega 3 ini. Selanjutnya, Omega 3 juga dipercaya mengatasi ataupun mengontrol jerawat. Oleh karena itu, pada orang yang berjerawat dianjurkan untuk mengkonsumsi supleman yang mengandung Omega 3. Dan ini juga berlaku untuk kontrol lemak di daerah perut. Jadi, orang lihat juga bagus kalau mengkonsumsi Omega 3. Namun, Omega 3 ini karena kandungannya ekstrak dari hati ikan, biasanya baunya akan sangat menyengat sehingga biasanya tidak terlalu ditolerir oleh orang-orang tertentu sehingga kemasannya dalam bentuk soft gel itu lebih membantu. Namun, pada beberapa kegunaan yang tadi disebutkan itu biasanya Omega 3 juga ada di ekstrak dalam bentuk oles-olesan jadi sangat berbau kajam. Selanjutnya, karena dia merupakan komponen dari hewan, Omega 3 ini bisa mengakibatkan reaksi alergi yang serius apabila setelah penggunaan Omega 3 ini kita mengalami gatal-gatal mengkak di mata dan seluruh badan terasa serak nafas, kita harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Biasanya secara luas digunakan Omega 3 ini tidak memberikan dampak alergi yang sangat tinggi namun kita perlu tetap waspada. Jadi, apabila kita perempuan, ingin kulit kita lebih bagus, kemudian ingin metabolisme lemak kita lebih teratur, lebih lancar Mari mulai sekarang kita konsumsi Omega 3 dalam menu kesehatan kita sehari-hari Omega 3 ini sangat banyak dijual sekarang di pasaran dalam bentuk suplemen-suplemen yang sangat mudah kita dapatkan Demikianlah informasi kali ini, semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya